Para pesiara Arvain berjalan puluhan kilometer, sebagian diantaranya dalam keadaan panas teri yang membakar. Tidak semuanya mereka orang-orang yang terlatih berjalan, bahkan ada juga yang tidak menggunakan alas kaki, sengaja tidak menggunakan alas kaki. Bisa kita bayangkan, semua itu sangat sulit dipahami kecuali dengan logika cinta. Bahwa mereka melakukan itu semua karena ingin ikut berdukak cita, bersama dukak cita, keluarkan Nabi, salamu'alaikum. Sehingga barangkali, apa yang dilakukan oleh para pesiara Arvain ini, kemudian Allah mengizinkan kita kelak menjadi debu kaki mereka di hari kiamat. Bergantung di debu-debu kaki, para pecinta sejati ini, barangkali merupakan wujud dari zikir, Ya laithani kuntu ma'akum fa'afuza ma'akum. Wahai, silakalah kami, kalau kami bersama kalian, maka kami akan menang bersama kalian. Para pesiara Arvain ada terus-menerus dalam sesal karena tidak bisa membantu meringankan terita keluarga Nabi, salamu'alaikum, karena itu ingin bergabung dengan mereka. Bahwa inti sehari dari taubat atau perjalanan kembali kepada Allah, tidak lain adalah penyesalan. Bahwa dalam sejarah, sejarah kita tertoreh sebuah aib besar, bahwa cucu dan keluarga Nabi kita yang amat sangat kita cintai, salatu Allah wassalam wa'alaikum, itu telah dibantai, telah dizalimi dengan cara yang sangat tidak berberi kemanusiaan oleh umat Islam itu sendiri, oleh sebagian umat Islam itu sendiri, menimbulkan rasa sedih dan sesal yang berkepanjangan hingga akhir zaman. Dan para pesiara Arvain dan kita semua ingin mudah-mudahan Allah tidak menggabungkan kita bersama mereka yang mendalimi dan membenci keluarga Nabi. Diriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda, kunjungan itu atau sejarah itu akan menumbuhkan cinta kasih. Sebagaimana juga Imam Ali s.a.w. diriwayatkan bersabda, silaturrahimi tujibul mahabbah. Silaturrahmi itu akan mendatangkan cinta. Kita bersihara kepada kanjang Nabi s.a.w. dan keluarganya yang suci, s.a.w. berkunjung ke makam mereka, karena mereka di alam sana itu hidup dan tidaklah mati. Itu akan mendatangkan cinta dan menumbuhkan cinta kasih. Yaudah Allah selalu mengurutkan kita taufik dan rizki untuk melaksanakannya. Bagaimana kalau kita kurang beruntung tidak mendapat kesempatan untuk bersihara, berjalan kaki hingga kaki kita pecah-pecah seperti kurang kurusan yang diriwayatkan tadi. Bagaimana kalau kita tidak berkesempatan untuk bersihara secara fisik. Saya ingin mengutip potongan sebuah hadis dari Abu Abdillah s.a.w. ini ada dalam Al-Kalfi, justru alaman 198 alaman 9, di mana Abu Abdillah s.a.w. berkata, sesungguhnya, engkau jika membantu saudaramu muslim, lebih aku cintai daripada melakukan tawaf di bayatullah selama seminggu. Dan kita ingat juga riwayat dari Rasulullah s.a.w. Mansarroh mu'minan fakot sarroni. Waman sarroni fakot sarroh loh. Barang siapa memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mu'min, maka ia telah membahagiakan aku. Dan barang siapa membahagiakan aku, maka ia telah membahagiakan Allah. Jadi, salah satu cara untuk senantiasa berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. dan keluarga yang suci s.a.w. adalah mencoba memasukkan kebahagiaan ke hati sesama muslim, membantu sesama manusia, dan mengirimkan pahalanya kepada Nabi s.a.w. dan keluarga yang suci s.a.w. Mudah-mudahan dan membahagiakan sesama merupakan bentuk dari sodakoh karena menurut satu riwayat puluh ma'ruf sodakoh setiap kebahagiaan adalah sodakoh. Dan mengikuti interpretasi ayatullah jawa di amuli Rasulullah s.a.w. langsung yang mengambil sodakoh dari seorang mu'min sebelum sodakoh itu sampai datangan penerimanya secara lahirnya Mus'ala'ala Muhammad wa'ala Muhammad Jadi, ini sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Yarkham S.a.w. berkhidmat pada sesama manusia adalah jalan tol menuju kedekatan pada kanjeng Nabi s.a.w. Alayhi wa s.a.w.